Di hari ini saya meninjau persiapan peresmian proyek-proyek infrastruktur di Kota Sukabumi. Alhamdulillah, walaupun dua tahun COVID-19, ada beberapa pekerjaan, tetap kita kerjakan. Dan Allah memberikan kemudahan, khususnya Kota Sukabumi. Yang pertama, kita akan meresmikan lapangan merdeka, ada APBD dari provinsi, kemudian alun-alun juga bagus dari provinsi. Kemudian ada pasar lembur situ, juga dari provinsi, kemudian depan. Dan tentunya dari APBD Kota, luar biasa, saya apresiasi. Jalan Amandian ini jadi pangling, jadi rame, turis-turis juga makin banyak, saya yakin, sehingga akan meningkatkan ekonomi. Itulah konsep pembangun kota, semakin infrastrukturnya diperbaiki, pasti orang makin betah. Kalau orang makin betah, tingkat daya belanjanya juga makin banyak. Itu rumusnya begitu. Maka semakin banyak jalan-jalan di Sukabumi dirapitkan, seperti ini, saya yakin ekonomi perdagangan akan meningkat. Tadi saya sampling banyak dari Bandung, ya, dari Cimahi, dari mana-mana, senang berkegiatan di Sukabumi. Kota Sukabumi harus punya peran kayak dokter, dia mau jadi dokter spesialis di mana, supaya dia punya keunggulan, dan akhirnya bisa bersaing di perdagangan bebas, di Sukabal, dan lain-lain. Orang ke Sukabumi kan memorinya bahagia, gembira. Maka pariwisata harus diunggulan, baik pariwisata pelanjak, kuliner, atau pariwisata. Oke, terima kasih.